Karena kita ekspeknya, kan dia harusnya udah tahu. Masalah sepele jadi pemicu pertenggaran-pertenggaran yang gak perlu. Kenapa sih perempuan tuh suka gengsi buat kasih tahu suaminya bahwa dia prefer kalau valentine dibeliin bunga. Kenapa? Karena kita ekspeknya, kan dia harusnya udah tahu. Itu perempuan mana yang gak suka bunga, apalagi bunga bang. Amen. Saya itu pura-pura aja kalau bilang, udah gak usah beli bunga, buang-buang duit aja. Padahal begitu valentine semua pada upload dapet bunga besar-besar dari suami dan pacarnya. Saya tuh ngiri juga, bagus banget bunganya. Karena saya pencinta bunga sebenarnya. Dan kemudian satu hari Jojo pergi ke New Zealand, dia pulang itu bawain saya hadiah sepatu. Tapi ukurannya salah. Kaki saya itu ukuran 38. Dia bawainnya 36. Jauh banget kan, friend. Sepatunya bagus lagi, saya suka. Jojo tuh seleranya bagus. Tapi sayangnya gak masuk Cinderella-nya. Kesalahannya di mana? Saya kecewa. Jojo juga. Kenapa gak nanya gitu kan? Kenapa tidak bertanya? Sai-sai, kaki kamu ukuran berapa? Dengar baik, miscommunication will cause misunderstanding. Komunikasi yang buruk, kesalahpahaman akan mengakibatkan yang pertama, orang salah informasi. Kedua, salah mengerti. Ketiga, salah bertindak. Karena informasi yang diterima salah, dia jadi gak ngerti. Kemudian karena gak ngerti, dia salah bertindak. Akibatnya apa? Konflik, luka, kekecewaan. Bahkan yang parah, chaos, kekacauan. Saya mau cerita, kemarin saya baru pulang pelayanan dari Taiwan 10 hari. Saya itu minta dijemput sama staff saya. Nah, karena staff yang biasa menjemput saya, harus nganterin guru-guru yang sedang kami latih. Guru-guru calon-calon guru-guru pedalaman. Jadi dia gak bisa jemput saya. Nah, saya kasih tau, tolong suruh staff yang lain jemput saya. Namanya Juju. Nah, Juju ini baru. Nah, saya tidak pernah dijemput Juju di Terminal 3 Internasional. Airport kita yang baru ini agak jelimet ya. Agak gak tau berangkat dimana, pulang dimana gitu. Buat yang jemput tuh agak repot. Buat kita yang turun mah enak-enak aja gitu. Nah, jadi saya kasih tau sama staff saya, tolong kasih tau Juju, jemputnya itu dimana, nunggunya dimana. Saya udah pesan dengan jelas di WA. Nah, penyakitnya staff saya ini, dia gak sampein. Begitu saya landing, saya keluar, saya bengong. Kok gak ada yang jemput? Saya tunggu di parkiran. Kok gak ada orang? Saya telepon lah si Juju. Saya bilang, Juju kamu dimana? Nah, saya di KFC. KFC? Saya liat gak ada KFC? Saya bilang, KFC yang dimana ya? Terminal 3 Domestic. Oh my God. Saya bilang, kamu tau gak Taiwan itu luar negeri? Dia bilang, tau. Lah, saya di internasional. Sampai saya jadi kayak guru. Domestic itu artinya dalam negeri. Internasional itu luar negeri. Kamu salah nunggu. Oh ya, maaf bu, maaf bu. Dia langsung ambil mobil. Udah, saya telepon Rio. Rio, kok kamu gak kasih tau Juju? Akibatnya apa? Ngomel lah saya. Nah, saudara liat. Karena salah informasi, Juju gak dikasih tau. Intinya jemput di T3. Orang jadi salah ngerti, T3 itu dimana? Kemudian orang jadi salah bertindak dan konflik. Karena miscommunication will cause assumption. Miskomunikasi akan menyebabkan asumsi. Miskomunikasi akan menyebabkan asumsi.